selamat menikmati efisiensi korelasi dengan SPSS ini ini hasilnya covernya tidak mencerminkan dari videonya jadi agak sedikit repot makanya saya harus mengubahnya menjadi cover yang seperti yang lain caranya saya coba cari-cari di internet di youtube, di google, ternyata saya menemukan gimana caranya mengubah cover dari video tersebut cara mengubahnya kita menggunakan disini saya sudah coba kita akan menggunakan aplikasi YT studio nah dengan aplikasi YT studio ini saya akan cek tadi ini mencari coefficient korelasi ini covernya belum sesuai dengan isinya langsung tekan saja videonya setelah tekan saja videonya di aplikasi YT studio tadi tekan logo pensil di atas nah ini tandanya untuk edit nah setelah edit kita melihat ada disini nah disini ada gambar pensil lagi kita tekan gambar pensil tersebut nah setelah gambar pensil di tekan maka akan muncul yang akan kita jadikan cover apa oke ketika kita sudah pilih ini kita pilih kita pilih pilih akan jadi nah setelah itu kita simpan kita simpan tunggu sebentar ya cover dari video kita sudah berubah nah ini hasilnya yang tadi covernya tidak jelas sekarang sudah menjadi jelas dengan tulisan judul sesuai dengan isinya sekian tutorial saya dalam mengubah cover video di youtube dengan mudah menggunakan hp saja berbasis aplikasi YT studio selamat menikmati